Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya masih berada di Pasar Buah Pasar Pan Ya ini sekarang jadi gini Saya kasih informasikan kalau teman-teman mau main ke Pasar Buah Pasar Pan Wajib diketahui ya Wajib yang harus diketahui teman-teman kalau mau main Pasar Buah Pasar Pan Pertama hari Sabtu sama hari Selasa pagi ya Jam 5 pagi hari Selasa dan hari Sabtu Itu kalau mau main ke Pasar Buah Pasar Pan Pertama disitu Yang kedua teman-teman harus memahami kalau mau beli barang Atau mau beli buah-buahan di Pasar Buah Pasar Pan Maupun mau pulaan ya Yang perlu dipahami teman-teman itu antara beli borongan Eceran, bijian maupun kiluan Nah itu yang harus dipahami Buat teman-teman ini sekilas informasi atau sekilas cerita Apabila mau main ke Pasar Buah Pasar Pan Ataupun ke Pasar-pasar yang lainnya Ini berhubung saya menanggepin Kemarin komentar yang ada di TikTok Di Facebook ataupun di Youtube ya Tentang apukat Kan kemarin banyak ya termasuk di tahun kemarin Yang dari Lamongan itu Sampai berapa kali beli apukat Gak pernah berhasil gitu ya teman-teman Jadi gini Ini ada apukat depan saya Ini ada apukat seperti ini ya Ini bobotnya kisaran antara 50 kg bahkan sampai 60 kg Satu karung Nah ini harganya seperti ini Kisaran harga 700-600 Bahkan sampai 800 Harga 400 ribu juga ada Satu karungnya Bobotnya antara 50 ribu Gini Jadi kalau teman-teman ada Alpukat seperti ini Ini yang besar ya Yang besar seperti ini Ini jangan bayangkan teman-teman Dari atas ke bawah itu besar semua Seperti itu Karena ini sistemnya borongan Kalau borongan itu Besar kecil itu jadi satu Ada yang besar Terus tengah itu ada yang Sedang Bawah lagi ada yang kecil Seperti ini ya teman-teman Termasuk mangga Sama contohnya Seandainya ada pisang seperti ini Pisang depan saya ini ya Satu Kalau teman-teman mau beli yang bagus Ya beli bijian Beli satu tandan Kita milih Itu harganya Lebih mahal Beda sama Beli borongan atau rut-rutan Kalau rut-rutan Satu tandannya itu harganya sama Seandainya harga 50 ribuan Besar kecil itu harganya sama Seperti itu Termasuk Apukat Apukat seperti ini Kalau kita beli borongan Nah tadi saya Ngobrol sama Mas Dava Itu pedagang muda ya teman-teman Jadi gini Kalau seandainya teman-teman Punya kenalan Dari petani itu Langsung gak apa-apa Beli Nanti Biasanya Pesen yang bagus Dari atas ke bawah itu Biasanya yang agrid A Dari atas Sampai ke bawah itu Besar semua Itu harganya Biasanya Bisa 800-900 Bahkan sampai 1 juta Itu bubannya 50 kilo Itu yang besar semua Biasanya harga-harga 500-400 Bahkan 600 Itu ukuran ABC Atasnya Besarnya Biasanya kurang lebih 10 kilo Yang 40 kilo Biasanya ke steel Nah seperti itu ya teman-teman Jadi Biar gak kecewa Tapi kalau teman-teman Pas beli Bayangkan dari atas Dari atas semua ini Besar semua ke bawah Nanti sampai rumah Dibongkar Kecewa Gitu Ini saya kemarin Ada pelajaran juga Seperti ini Dari Bapak Hussein Bapak Hussein Itu pedagang disini Nanti jualnya itu ke Daerah Pasar Porong Jadi gini Ini saya cerita Karena saya mengamati Untuk dagangan Yang ada di pasar bawah Pasar pan Termasuk teman-teman Jadi kalau mau Main kesini Tadi itu Ini harus difahami Biar sampai sini Tidak kecewa Untuk beli dagangannya Ya kemarin gini Ada macam-macam Orang Orang beli Ada yang kesini Beli Sukanya Beli yang Wadah Pakai ember Ember kan Kalau ember itu Kan kelihatan Ini tidak ada Contoh sakingnya Disini ya Biasanya pakai ember Ember satu ember Biasanya Satu wadah itu Boboknya antara 10 kilo Sampai 13 kilo Bahkan sampai 15 kilo Ada yang seperti itu Karena kalau yang ember itu Nanti bisa dibuka Dilihat Nah itu harganya Standar Tapi kalau Ingin murah Beli Barang itu Borongan Tapi kalau Borongan Tadi itu ada yang besar Ada yang kecil Ini cerita tentang Pak Hussein Dulu ya Jadi Pak Hussein Seperti ini Biasanya Beli satu karung ini Biasanya Bopot 50 kilo Harganya 500 Jadi per kilonya Kurang lebih 10 ribu Kurang lebih Seperti itu ya Teman-teman Nah nanti Kalau Dalam arti Per kilonya 10 ribu Semuanya Besar kecil Karena di dalam karung itu Ada A Ada ukuran B Ada ukuran C Bahkan sampai yang kecil-kecil Seperti sawo Kemarin ada yang Tanya ya Jadi disitu Biasanya sama Pak Hussein Jualnya ke Pasar Borong Tidak jual Karungan gini Jualnya lagi Itu jualnya Dipisahkan Nanti yang ukuran A Dijual harga Bisa harga 20 ribu Nanti yang ukuran B Bisa dijual Harga 15-17 ribuan Nanti yang ukuran C Yang kecil-kecil Bisa harga 8 ribu Sampai 10 ribu Itu sistemnya Jualnya seperti Dari teman-teman Ini Ini siklas cerita Sama Seperti Teman-teman Beli mangga Kayak itu ya Mangga satu keranjang Tidak besar semua Dari atas ke bawah Makanya harganya Lebih murah Jadi jangan bayangkan Oh enak Disana murah Tapi Tidak ngerti caranya Terus pas dibuka Kecil-kecil yang paling bawah Itu seperti sawu Katanya Seperti gedondong Nah itu Yopu camit Ah Itu Tapi kalau teman-teman Sudah Memahami Yang saya informasikan Tadi Bakal akan Terus ke sini Pulaan ke sini Karena orang yang Gak ngerti ceritanya Itu akan kecewa Pas waktu Ke sini Karena mendapatkan Yang tidak diinginkan Tidak sesuai Dibayangkan Tapi kalau yang ngerti Karakternya di sini Itu akan Balik ke sini Dia akan kembali lagi Karena sudah tahu Dalam arti Satu karung ini Tidak besar semua Gitu ya teman-teman ya Coba kita cari Lagi informasi Sebelah sana nanti ya Buat Apa Buat bandingan Antara yang bijian Nah sama Kalau kita Seandainya beli kiluan Kalau beli kiluan Teman-teman ya Nanti harganya Satu kilunya Antara 20 Sampai 25 ribu Nanti milih Ada yang Satu kilunya Cuma satu Apukat Ada yang isi dua Ada yang isi tiga Nah gitu Kita akan beli kiluan Tapi harganya lebih mahal Terus kalau kita beli Bijian bisa Nanti per bijinya Harga berapa Yang beli yang besar Gitu Beli eceran bisa Seperti itu Tergantung Tapi kalau Rata-rata Kalau pedagang besar itu Rata-rata Belinya Belinya apa itu namanya Karungan Nah seperti Bu Amina Barusan saya ngobrol Sama Bu Amina Yang sering Nonton di Youtube saya Sudah tahu ya Kalau Bu Amina itu Biasanya belinya Seperti ini Nah seperti ini Ya nanti ya Diwadai ember Seperti ini Nanti bisa jadi 5 ember Atau 10 ember Nanti yang kecil Dibedakan Yang sedang bedakan Yang besar dibedakan Nanti harganya beda-beda Seperti itu ya teman-teman Ini mudah-mudahan teman-teman Bisa memahami Apa yang saya informasikan ya Nanti biar gak kecewa Apabila Mau pulahan ya Ini saya sekilas Kasih contoh juga ya Ini seandainya teman-teman Beli bijian Seperti ini Seandainya teman-teman Beli bijian Yang besar seperti ini ya Ini harganya nanti 100 Yang besar ini Terus yang kecil ini Harganya 50 ribu Nah seperti ini Kalau kita teman-teman Beli bijian Ini harganya bisa 70 ribu Per biji Nah ini saya informasikan ya Ini saya kasih contoh Seperti ini Nangka Ini nangka Ini yang besar ya Halo ini besar Ini jumbo Ini kalau kita beli bijian Harganya antara 150 bahkan sampai 200 Kan ini campur Ada kecil Kecil seperti ini Bisa harga 50 ribu Tapi ini kan Ada besar Ada kecil Jadi kalau kita belinya Halo guys Halo Tapi kalau kita belinya borongan Borongan ya teman-teman Kalau kita beli borongan Itu harganya bisa 70 ribu 70 75 Seperti itu Besar Kecil Besar Ataupun kecil Harganya sama Nah ini Yang wajib diketahui ya teman-teman Yang wajib dipahami Buat teman-teman Nanti jangan dipukul rata Besar semua Harganya murah semua Nggak Nah itu Kalau teman-teman Beli Borongan Harganya besar Kecil Harga sama Kalau beli Bijian Harganya beda Antara besar Sama kecil Nah seperti ini Teman-teman ya Termasuk Apuka tadi ya Ini biar Teman-teman memahami Tentang Apabila mau kulaan ya Seperti ini Oh seperti ini ada Seperti harganya Kisaran tadi itu Antara 30 Sampai 50 Ini Ini kalau beli Bijian Ini bumuda Bumuda lagi Transaksi Apukat Kalau ada apukat Pasti ada Bapak Sulaiman Lainnya teman-teman Ini Lainnya teman-teman Loh Ojuk-ojuk saja Ini Jadi pasak tenan Lainnya teman-teman Lainnya Ini Manga Lainnya Loh Ini Kalau mau beli Manga Seperti ini Karungannya Loh Seperti ini Apukat Apukat Lainnya ini lagi ada transaksi apokat ya temennya yang beli karungan nah seperti ini ini mudah sepayu cair-cair apa mudodewet abu muda ini kalau Pak Sulaiman ini spesialis tadi tuh spesialis apokat kalau mau nyari apokat bisa nyari Pak Sulaiman ya di pasar buah pasar ban karena insya Allah tiap hari ada Pak Sulaiman ini kalau kalau nggak ada bisa dipesanin dicariin seperti itu yang penting harganya masuk Pak ayo enggak masuk nanti dicari karena seperti ini lain ini sekarang saya sekarang ya tadi sama sama bahas tentang mangga nah tadi saya sudah bahas tentang itu ya tentang apa itu namanya sama jadi gini temen ya jadi ini ada mangga depan saya mangga ini belinya borongan namanya itu beli borongan satu keranjang ataupun dua keranjang kalau disini rata-rata satu pekul itu dua keranjang harganya tadi itu mulai harga 250 sampai harga 500 kalau yang muda-muda itu biasa satu pekul 250 yang super yang tua itu harganya 500 2 kilo eh dua keranjang bobotnya antara 35 sampai 40 kilo lah seandainya ini seandainya temen-temen ya seandainya ini ada dua keranjang bobotnya 40 40 kilo terus harganya 300 ribu per kilonya nanti 7500 per kilonya dalam arti per kilo itu di dalam satu keranjang itu ada besar ada kecil di bawah itu nanti banyak yang kecil yang di atas besar-besar seperti itu ya kalau temen-temen seandainya ingin nyari yang besar semua ya kita beli kiluan atau beli bijian biasanya kalau satu biji ini biasanya kalau kita beli harganya 10 ribu per biji kalau temen-temen bawa nyari kalau beli bijian mau yang bagus terserah nanti temen-temen cari yang paling super yang paling bagus beli satu biji 10 ribu itu satu bijinya kalau kiluannya kalau kita cuma beli satu kilo dua kilo itu harganya antara Rp20.000 bahkan sampai Rp25.000 per kilo nah ini ya temen-temen ini sekelas informasi temen-temen biar tahu temen-temen antara harga borongan harga kiluan harga ECR bahkan harga bijian biar paham tapi aku tak percoyokan gini ya kata-kata temen-temen ya tapi aku tak percoyok ke pasar bawah-pasar depan karena saya mau beli mangga satu keranjang itu ternyata bawahnya kecil-kecil yang mesti hai temen-temen ya karena disini sistemnya itu borongan kenapa karena ada yang kecil ada yang besar rata-rata sama orang yang jual itu dia atas besar yang semakin bawah itu semakin kecil nah ini biar enggak kecewa sama dulu ada bos saya dari Semarang minta carikan mangga ke saya saya lupa kalau saya lupa jelasin kalau yang nanti mangga itu semakin bawah semakin kecil pas waktu itu harganya satu keranjang itu 250 gobotnya antara 17 kilo sampai 20 kilo harganya 250 ribu saya pilihkan saya pilihkan yang super dalam arti yang super tua-tua temen-temen ya ini sangat dibuka ini dipecah ini langsung mateng mateng-mateng semua gitu ya terus pasti pas akhirnya di wadah kresek dan wadah plastik ya diambil wadah plastik terus sampai separuh tapi Mas kok kecil-kecil ini Mas gitu bos saya terlalu paha penginformasikan kalau kita itu beli lagi lagi beli borongan tadi kalau beli borongan tuh harganya itu ada yang besar barangnya ada yang besar ada yang kecil tapi yang saya pilihkan tadi tuh super dalam arti super tua semua dari atas sampai bawah meskipun kecil-kecil mateng-mateng semua tua-tua semua gitu ya teman-teman ya ini segelas informasi kalau saya sendiri jujur enggak bisa dagang cuma saya ini hasil mengamati tentang pulaan yang ada di pasar buah-pasar pan maupun di pasar-pasar yang lain ya seandainya teman-teman mau beli yang yang lebih aman kalau teman-teman cari apa buah-buahan yang lebih aman ya beli yang wadan seperti ini kalau wadan seperti ini kita seandainya mau beli bisa dibuka seperti ini ya termasuk apukat apukat karungan itu ya ada yang besar ada yang kecil ya sabar kata beli yang beli apukat yang wadan seperti ini tadi bisa dibuka seperti ini tapi tahu bahwanya kecil apa besar ya ini informasi yang ada di pasar buah-pasar pan ya teman-teman seperti ini adik berani oleh oleh mangga ini mangga satu keranjang ini saknya keranjang ini mbak tadi jadi satu keranjang ini jadi satu wadah seperti ini loh ini itu mangga tadi yang mangga yang satu keranjangnya tuh 50.000 mangga mangga buah itu temukan ya ini mangga buah mangga Jawa Mas Gibran Mas Gibran Mas Agenan ya temukan ya seperti ini kalau seandainya teman-teman tadi yuk kalau keranjangan keranjangannya disana nah itu keranjangan borongannya itu borongan tapi kalau seandainya mau beli kiluan disini bisa loh nanti kalau beli kiluan seandainya satu kilunya 20 atau 25 nanti bisa pilih sendiri yang paling besar atau yang paling kecil itu ya disini harus paham antara yang kiluan sama yang itu yang borongan seperti ini disini termasuk ada peti mangga itu ada jeruk nah ini jeruk seandainya mau temen-temen mau beli kiluan termasuk mangga ini ya teman-teman baik mudah-mudahan video selanjutnya berbatas semua Jangan lupa alaikum subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh